Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Menjahit Al Saleh Tengah ingat dengan gue sendiri dan juga dengan si kecil pertaturan, si Felix Empat bulan sekarang Video kali ini gue sambil santai aja Gue sambil duduk aja Karena ada satu yang bermasalah Dari Felix ke gue Bukan karena dia kutuan ya Takut ngelar ke gue kagak Karena Potong kuku hilang Jadi gue gak bisa potong kukunya Karena gue potong kukunya itu seminggu sekali Pasti gue cek yang tajem gue potong Nah jadi alasannya Kenapa gue gak ngendel Gak sambil gendong si Felix Biasanya sambil berdiri kan kalau di video-video sebelumnya Ya itu Gue udah janji di video sebelumnya Gue bakalan bahas tentang gigitan musang Jadi gigitan musang itu Musang menggigit itu Ada beberapa faktor Musang yang digigit itu ada beberapa Yang menjadi perihal Yang menjadi penyebab Yang menjadi faktor atau Ciri-cirinya itu seperti apa Nah Buat kalian yang baru nonton video ini Atau yang baru tau channel ini Ini adalah channel tentang musang Dan channel untuk memberikan informasi Merawat musang Serta Memelihara musang yang baik itu seperti apa Kalian bisa ikutin channel ini Dan dapetin informasi-informasi Yang bakalan gue upload videonya Buat kalian ketahui semuanya Caranya gampang kok Kalian tinggal klik tombol subscribe Yang ada di bawah video ini Klik tombol subscribe nya Dan juga Ada tanda loncengnya Kalian hidupin juga Biar ketika gue upload Ketika gue ngasih tips Lewat video-video dari akun channel ini Kalian ngedapetin notifikasinya secara langsung guys Sebelum kita membahas topik tentang musang ngegigit Yang perlu kita ketahui teman-teman Menurut gue musang jinak gigit Itu adalah hal yang sangat wajar Karena perlu kita ketahui Kembali ke basic dari si musang Di video-video gue sebelumnya Gue selalu bilang Dan bahkan hampir setiap video Gue selalu bilang Musang Gak sama dengan hewan mamalia yang lainnya Seperti kucing Ataupun anjing Dan yang lainnya Bukan berarti gue benci kucing Bukan berarti gue benci anjing Atau yang lainnya Video ini hanya untuk referensi buat pemula Gue ngomong seperti ini Karena untuk pemula harus tau ya Karena apa sih? Musang itu gak sama Meskipun jenis mamalia Gak sejenis mamalia Cuman dia memiliki tingkat Insting liarnya itu 5 kali lebih tajem Daripada kucing sama anjing Jadi intinya Ketika kita melihara musang Apa yang setiap hari Apa yang setiap waktu kita lakukan Itu harus terus menerus Harus terus menerus Secara petisi berulang-ulang Dan gak boleh bosen Kalau kita punya musang 2 bulan 3 bulan bosen Jangan harap musang kalian tetap jinak Dia pasti akan gigit Dan bahkan bisa segala banget Kembali ke sisi liarnya Pengalaman saya Dulu Sebelum si Felix Belum gue ador si Felix Dia itu Yang dulu Cuman gue kasih makan Ketika udah 5 bulan Entah mungkin karena gue merasa Sibuk dengan pekerjaan Entah mungkin juga Karena banyak waktu untuk Pekerjaan yang lain Atau kesibukan yang lain Sehingga Gue sampai Agak sedikit lupa Dan hanya memberikan makanan Dan mandiin doang Tapi ngendel kagak Nah itu Yang menyebabkan musangnya Jadi galak dan kemudian gigit Nah sekarang Sesuai yang udah gue janjiin Dari video sebelumnya Kita bahas sekarang ya Kita kupas sekarang Dan gue berikan tips Gue berikan informasi sekarang juga Kenapa sih musang itu gigit? Alasannya apa? Dan kalo musang mau gigit itu Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama Alasan musang gigit itu Karena faktor Tidak nyaman Tidak nyaman ada banyak hal Faktornya tidak nyaman Hal yang menjadi tidak nyaman Itu apa? Kemungkinan Orang baru Dalam artian Ada temen nimbrung Kalo si Felix ya Ada temen nimbrung Dia suka muter-muter di kandang Terus abis itu Neluarin kayak suara Apa ya? Kayak gong-gongan Kalo anjingan gong-gong Kalo musang gak tau ya Apa namanya ya Jadi ya seperti itulah Dia menandakan Dengan stress Dengan orang baru Kemungkinan dengan tempat yang baru juga Intinya dengan kebiasaan yang tidak seperti biasa Jadi itu adalah salah satu Yang menjadikan musang kita itu bisa gigit kembali Yang kedua adalah Musang kita dalam keadaan lapar Biasanya Ini terjadi karena Akan kesibukan owner Kerja Kuliah Sekolah Bahkan main Jadi seperti itu Nah Biasanya kalo gua sendiri secara pribadi Kenapa sih Gua selalu kasih makan cat food Nah Ini adalah pembahasan yang paling penting Tapi gak akan gua bahas disini Berikutnya Video berikutnya Bakal gua bahas ya Karena disini Gua bakalan bahas Tentang jenis Jenis Gigitan musang Angkor musang Gigitan apa Nah Jadi seperti itu Laper Biasanya Ciri-cirinya Kalo Dia Gigit dalam keadaan lapar Beda ya Ketika dia Tidak nyaman Yang pertama tadi Tidak nyaman Gigitannya Kelihatan galak Dan mengeluarkan Suara yang Menyerangkan Atau bising Biasanya Dialami Oleh musang yang Di kandang Atau ketika di kandang Mau kita ambil Itu Mau gigit atau gigit gitu ya Ngeluarin Suara yang Untuk menakuti Musuhnya Jadi Kalo Ciri-ciri Musang yang lapar Itu biasanya Nah di video-video sebelumnya Selalu gue gendong Felix Dan selalu Kalian lihat Dia Kadang-kadang ya Dia gigit Pelinga Manjat ke kepala Digit-digit Menundus ke kepala Digit-digit rambut Terus kalo ke tangan Digit-digit jari Itu tandanya dia lapar Karena saya simpulkan Karena saya berani menyimpulkan seperti ini Karena Gue udah tahu kebiasaannya Dan apa yang gue biasain Pada Felix Tiap harinya Apa yang gue terbiasain Apa yang gue biasain Buat Felix Tiap harinya Gue amat sangat hafal sendiri Jadi Perlu kalian ketahui Tiap hari Pada saat dia jam makan Makanan pertama kali Itu adalah Garing tangan Gualize Jadi Gak langsung gue taruh Ya setidaknya Dia mengerti tentang Tangan kita Jadi Itu adalah hal yang wajar Ketika kita Ketika dia rasa lapar Dan Ketika kita handle Gigi-gigi tangan Mungkin dia lapar Bisa di asumsikan Seperti itu Kemudian yang ketiga Kurang handle Kurang handle Dalam artian Bisa menjadi galak Ya Ini Bahkan digitanya Bisa sampai Tariknya Nunggu ya Sebenarnya Untuk kurang handle Biasanya Hanya Seperti di kandang Seperti Rihal yang pertama tadi Gue omongin Ini terjadi Karena faktor Kurang handle Kurang handle Dapat artian Biasanya Lo ajak Jalan-jalan gitu ya Atau Paling gak digendong Agar dia terbiasa Nah Ketika kita sibuk Kita kan gak bisa seperti itu Dan Cuman masih makan doang Bisanya Terus Tinggal kerja lagi Tinggal kuliah lagi Tinggal main lagi Tinggal ngopi lagi Sama teman-teman Ngopi-ngopi baik Terus hanya Kagak kau Terus Jadi ya Kemungkinan dari hal seperti itu Makanya Gue bilang Musang gak sama Kayak Hewan-hewan yang lainnya Hewan mamalia yang lainnya Ketika kalian Udah Ngadopsi musang Ini buat pemula ya Harus diingat ya Nah Kalo mau ngadopsi musang Harus siap Waktu Luang Tiap hari Harus siap Seperti ini Paling gak Kita pegang Nah Lo liat kan Dia ngegigit Jari gua Itu tandanya lapar Nah Emang Dia sengaja Semawang Kaga gua kasih makan Sama sekali Bukan kerja gua Mengisiksa Agar kalian semua tau Pada saat dia lapar Itu gigitanya seperti ini Ke jari Nah Ya Ke jari seperti ini Nah Gak sakit Cuman karena dia udah terbiasa tiap hari Dia ngegigit Nah Dia menerima makanan dari tangan gua Jadi Seperti ini Nah Dan kemudian Yang ke Terakhir Kemungkinan Dia ngajak main Biasanya sih Kalau gua Di kamar Malem-malem gitu ya Gua lepas Gua buka kandangnya Dia main Terus dia gigitin kaki Habis itu lari Balik lagi Lari lagi Lari lagi Nyamperin lagi kepojokan Perut ke kepala Gigitin telinga Lari lagi Tandanya dia Mengajak komunikasi Mengajak berinteraksi Dan pada saat itu Kalian harus lakukan Handle Secara ringan Atau ngajak dia mainan Biasanya kan Kalau kita garuk Lehernya kan Dia langsung gigit-gigit gitu Nah Tapi itu gigitnya Jenis gigitan yang Wajar Yang sakit Intinya gigitan yang Mengajak Untuk bercanda Atau berinteraksi Oke Buat teman-teman Yang mau Ngikutin Atau yang mau Datukin informasi Sekali lagi Kalian Klik tombol subscribe Yang ada di bawah video ini Buat kalian Ngedapetin tips Dan juga Informasi tentang Kerajaan Misalnya yang baik Itu seperti apa ya Nah Ada Beberapa info Yang pertama Kalian yang bisa gabung Di Grup yang Udah gue buat Join di Grup Facebooknya Ada di bawah Linknya Linknya ada di bawah Kolom deskripsi Kalian bisa klik Indonesian Atau kalian bisa search Di Facebook Indonesian Nusang Owner Disitu gue Secara pribadi Dan gue Cuman gue doang Adminnya Nanti Gue ngasih sih Jadi seperti itu ya Yang semoga video ini bermanfaat Video-video berikutnya Gue Gue akan Bahas Apa ya Biasanya Banyak yang tanya Kak Gimana sih Caranya ngajarin Nusang itu Makan cat food Kak Gapapa kah makan cat food Musang Atau dog food Kak Apa sih sisi positifnya Makanan Anjing Atau makanan kucing Buat Nusang Aman kah Gapapa kah Sisi positifnya apa Itu selalu Banyak pertanyaan Yang muncul Di PM Facebook Gue Terus di Comment-komen Video-video gue Sebelumnya Dan juga di Instagram Buat kalian yang ingin Ikutin gue Sama si Felix Keseharian gue Seperti apa Kalian bisa ikutin Si Felix dan gue Di Instagram gue Polo Instagram gue Di bawah itu ya Di pojokan Yaudah Buat kalian Terimakasih udah nonton Agar video ini Bermanfaat Dan gue Bikin susah-susah Buat kalian Lebih bermanfaat Buat kalian dapat lagi Share video ini Ke media sosial kalian Atau Ke grup-grup Komunitas kalian Komunitas kamu Yang ada di tempat-tempat Daerah kamu Tunjukin channel ini Dan kita bisa Sharing bareng Berteman bareng Dan berkeluarga bareng Tau gue juga Tentunya Makasih banget Klik tombol subscribe-nya Like-nya Dan juga Komen di bawah Tentunya Kalau ada pertanyaan Polo Instagram gue Jadi gue Sama si Felix Ngucapi makasih banget Kalian Udah setia Udah ngedukung Yaudah ya Sampai sini dulu Makasih Ni & Felix Thank you Yang banyak buat kalian Tonton video berikutnya disini Video sebelumnya Sebelah kiri Kiri Sampai jumpa